Bermain layang-layang merupakan sebuah tradisi permainan yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Kali ini kita akan mengerbak salah satu markas pelayang pecukan atau undegi pecukan di seputaran Ubud. Siapa dia? Langsung aja! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh yang ini? Terima kasih telah menonton! 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 kan yang belajar itu tidak ada jenisnya itu karya kakek saya yang terakhir itu tapi hubungan baik sekarang sama masih masih baik tuh masih baik berarti enggak pernah pernah buat layang beban biasa biasa juga ya ini ini beban nya ya di biasa ganti ada nah ini berapa meter beli yang ini ya tiga setengah tiga setengah meter kayaknya mau angka aja punya biksa sih ya kayaknya di garap ya di garap sama anak saya Oh anaknya Oh itu ya ya lagi satu yang masih mangka Oh big-biksa ya berapa meter 72-70 sama yang hitam ya ya hitam juga kembar moya ya hahaha kurang apa aja ini lagi bikin kek mau dicoba Niki tulang tengahnya nih kau dilakukan Oh rayap jadi lagi nyari nih sekarang udah diganti omasang ini ini tak nyoba Oh tinggal gini ngerakit ya kalau ngerakit tinggal masang ini Oh sang apa yang ini Oh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge senangan menarik dari waktu SD sudah senang layangan jadi saat bawa lomba layang pecuk bawa juga beban bawa kalau belum bawa sekarang juga bawa kadang-kadang bawa 122 remaja remaja aja tapi lebih kepecukan gini skillnya nge-pecukan cenderung kepecukan Iya karena warisan dari kami itu ya memang yang si nah mungkin mumpung ntar nah rekreasi baru kayaknya ya nggak eh semua ya ya kayak mau main pecukan mungkin kan layangan paling sulit dikendalikan itu sekali tersepensi untuk pecul kan darah sini nih kok paling sulit dikendalikan karena ngeri ngerti plong ya 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 Selama ini Pak Tut pernah buat big size pecut kan? Pernah Berapa meter? Dua belas Berhasil naik? Berhasil Ngelok? Ngelok Nggak, ngeloknya ngerak Nggak berani, nggak berani, Pak Tut kalau ngelok Di bawah itu ngeri sekali Buatnya yang dikul sejuk dulu Oh, kul sejuk? Dua belas meter Sebelum habis juara ini kan Habis juara yang Jumlah satu tahun, berapa nih yang lupa? Pecutnya? Iya Habis juara yang bergabung ke Tenten, karena Keteluprata Sendana Saya Yang bergabung ke Padang Tegal Padang Tegal Buka Mahardita namanya Dika selama empat tahun kayaknya Habis nge-nge Yang Maktakum rika Yang bingung Tenten Niki adik yang namanya Agus Yang sama-sama belajar kecukan juga Diajak yang ke kul sejuk Kul sejuk selama Sebilan tahun Niki Akhirnya Akhirnya Pelayang-pelayang yang Nah, seangkat dengan saya Niki Tidak mau Kelapangan Tidak kan bingung jadinya Mulai pakum? Tidak, mulai pakum lah Akhirnya Tidak pindah ke Dongkang Sandal Di mana Niki? Di Pliatan lagi Oh, di Pliatan habis nge-nge Habis di Dongkang Sandal Pakum lagi Iya Yang bikin grup disini Jadi Tapi Semua anak-anak Tungkang Sandal juga Di sini Anak Tungkang Sandal juga ada Tapi disini kan gabungan jadinya Iya, iya Dari Liatan Wenton Iya Dari Tegal Punggu Wenton Iya Dari Koknya Gabungan lah campuran ya? Ya campuran lah Makanya Dia kasih nama Rainbow Oh Rainbow Karena perbedaan daerah Genton Jadi setiap lomba pakai nama itu? Iya Tapi untuk di Pendaftar lah yang beda namanya Apa itu? Wah tergantung Oh sesuka hatinya Hmm Jadi menyamar Iya, menyamar Menyamar ya Iya, iya Tapi orang-orang pelayang udah tau Iya, orang-orang pelayang udah tau semua Iya, iya Sekarang disini Malih Wenton Genton grup baru Oh Malih Iya Setelah hari ini bangkit Anak-anak lokal ini Wenton, Malih, Genton Yang juga Men support Iya, men support Namanya Delahoya Delahoya Iya Layangan Pecuan juga Layangan Pecuan juga Jadi Eee Sementon ini udah terlatih untuk Main Pecuan Sebagai joki? Iya Sudah, semuanya Karena sangat berat itu Iya Risikonya menurunkan ya Paling berat ini Menurunkan layangan Pecuan Iya Jadi Udah biasa nurunin Pecuan Pasti Elah nurunin layang-layang yang lainnya Iya Beberian, cantai Bikit yang ini Udah melatih-melatih generasi baru Iya, iya Ya Ini kan Ini bentan dari Gagah Bentan Gagah ya Jadi kalau dihitung anggotanya Kayaknya banyak ya Banyak Ini berapa aja nih? Paling-paling Lima Empat puluh persennya ini Empat puluh persen ya? Kalau pas kelapaan itu rame Hmm Kalau digabungin semua itu Wih lumayan Lumayan banyak Ratusan orang jadi Jadi Sementon Mawang udah berapa kali buat lomba? Sementon Mawang ini Tahu dua kali Dua kali ya? Jadi ada rencana mungkin akhir tahun? Mungkin kalau memang situasi 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 memungkinkan Kalau lahan ini kan Lahan ini Masih dalam proses lanam padi ini Padi ini masih kecil Biasanya 6 bulan? Tidak Tiga bulanan Biasanya Pas akhir musim ini Mudah-mudahan Bisa terlaksana Habis panen ada jeda ya? Apanya Jeda selama 30 hari Ya mudah-mudahan di Sekarang badinya kan Ampun berumur satu bulan Oleh dua bulan Tapi memang ada rencana untuk Pasih selanjut buat lomba? Rencana pasti ada Tapi kan Sekarang Masa pandemi ini Gini gak Gak berani Susah Bikin jadwal awal-awal Takutnya Takutnya mundur lagi Kan kasihan pelanyaannya juga Betul Ya sambil lanjut Pak Tut Ya Saya mau kenalan sama Rekan-rekan Mawang yang lain Kita tinggalin lu Pak Tut ya Oke Jadi ini baru beberapa aja nih Kenalan separuh ya? Sedikit Jadi yang Saya wawancara Arta aja dulu ya Ini Arta Jaya ya? Arta Jaya Buat apa itu? Guangan ental Guangan ental Ental Nah ini yang saya cari dari Semenjak buat video nih Itu ya Ini cari Jarang saya temuin orang buat Guangan Guangan masa kecil saya nih Tuh ya Banyak masa kecil Karang udah maju sekarang Harus tradisional Ini resiko putusnya tinggi ya Untuk di bebeannya Ya tapi ini pakai di pecoannya Lebih lembut ya Bahannya ental nih teman-teman Tapi pakai penyambung pasti dikit Oh ya penyambung Ngepak barangnya ya Itu sisi pinggir ya Sisi pinggir Kalau pasti ental aja Cepet ya putus di pinggirnya Jadi ini karakter suaranya beda-beda ya? Atau munian gitu Ini munian gitu Yang penting Yang penting Yang penting Bantangnya ya Bantangnya Ya udah bantang Iya 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 Aku bantangnya pasti kenyati Tapi ada resiko tinggi Ini tunggu saya lihat Gini Guangan kayak gini Udah lama Ini kan bantangnya mau lomba Ini akhirnya Mau lomba Tapi duduk Di mana ikut? Ke Sima Biknya apa? Semua Banyak 14 14 15 Luar biasa Sisanya pecut dah Pecah pecutan Ada kuir Kuir ada Kuir ada Kain Kain ada Semua seri Ada semua seri Wih iya 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 Yang keras Itu biasanya semua seri diisi Iya mungkin ada rencana gini Merebut piala pengirim terbanyak Gak sih 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 Dari sana berapa minimal Apanya Ngirimnya Kalau merupakan piala Ngirim ke 23 Terbanyak Apa bawalahnya Eventnya Yang berhak mendapatkan pengirim terbanyak Itu minimal berapa lain 25 25 Harus gabungan ya, bro Iya Kalau ada boss Ini Sementawan Mawang Mulai dari kapan pake guangan Gini nih Tal udah semuanya grup nih Rimbun enggak pernah nyoba pakai apa namanya karena kan tradisional karena kalau bahan pakai pakai penyalin pendek di antarnya itu kurang kalau pakai penyalin penyalinnya penyalinnya ya mahal kalau gini kan mudah iya 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 kalau penyalin itu juga bisa buat susah jadinya ah siapa selangnya batutnya Oh iya iya multi-talent ya Iya apa aja dibuat ya Oh itu ada kuir ada pecukan bebe yang bikset ada Oh iya jangan pernah kita berwarna iya iya lokalan sementon terindol jadi patutnya serba bisa Niki sebab bisa bisa buat layangan kuir bebean sama pecukan jadi rata-rata sementon Pemuda Mawang udah terlatih ya sama patutnya ya ya dilatih ya kalau grup ini enggak total Mawang gabungan juga ya ini kan dari mas itu enggak ini berarti saya lihat tadi mana galang-galang ujauh sekali dan galning tegal hubut-hubut yang hitam tuh dihubut ya ntar kita tapi saya menyimpulkan semua orang gianyari ini kayaknya iya 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 nah itu ada pialanya teman-teman nah boleh-boleh ya tapi 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 ya nah ini dia nih nih lejen nih bersara nih nah ini piala pertama sama piala yang paling berkesan aja ya 92 ha pecukan terlalu nani ini spesial nih teman-teman jadi ini juara satu pecukan dalam lomba layang-layang pelangi Bali nih tahun 92 woi lawas nih lulus dengan dua iya jadi buat teman-teman yang baru lahir 92 komen ya di bawah kalau nggak salah ke kelas 3 cm itu jadi bapaknya patut lomba mungkin untuk kakek diang sekarang nih ke kelas 3 cm SMP ya ya waktu pertama kali boleh juara ini dia yang mengerjakan layangan ini sama kakek saya berdua keuangan tau nih keuangannya waktu itu ke pengepaan barang ini pasti saya ingat tuh Pak Tuk pernah sering nontonlah kesana ke waktan japo nih harus ikut yang dari kelas 1 SD kayak dengar kelas 2 SD nih ke ampun di lapang sekarang nih ukuran layangannya kalau nanti baik pak 924 meter ya gede waktu saya SD itu gede sekali itu kelihatan ya setelah itu tahun berapa pindah ke Padanggalaknya ya yang dua-dua-dua pindah ke Padanggalak 2002 coba di pegang sebelum-sebelum pindah Padanggalak kan di micik lomba bagian dana oh ke micik lomba 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 Makanya Pecok pulang balik-gate rumândel 2021 .. nah waktu ini juara 1 nya siapa ini ah way woo yards awal gitu dia produksi beberapa swap yang seseorang pribadi jadi país jadi ini lewati sebuah 알았어 ke Hai baru pribadi siap yang tadinya di premier 02 dah budak lomba 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 ambil series berarti peco itu memang dijual oleh Sementon Gyanyar lah bilang ya memang persaing dulu ini kan Rigi, Bonbiyu, dan Pindu Pindu di Janikah? Pindu di Belabatu Bonbiyu? Bonbiyu, Pindu Belabatu, Belabatu, Pindu kan Boriana, Belabatu 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 di mana ada Belabatu Belabatu? di Sekuati Belabatu berarti Sementon Gyanyar lah semua ya? luar biasa Sementon, nah terus piala paling berkesan yang mana Niki Pak Dut? Niki yang jarak satu Niki, karena Niki karya pertama dia sarang pecah nah ini dia pialanya, spesial nih tahun 1992 kayu Niki, enggak biber, kayu eban Niki tapi di finishing mali hendan sarang teman-teman Niki di finishing mali hendan karena mungkin kemakan usia ini juga ada pecah ini ada pecah 92 luar biasa nih lawas 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 jadi teman-teman tahu gimana sejarahnya perjalanan layangan pecah terima kasih nih terus murid pertama yang diajarin yang mana nih? ada orangnya di sini? di Ubud, di wilayah Mawang nih? di wilayah Mawang tidak ada yang pertama kali tidak ada yang pertama kali belajar di sini ini adalah Oya Nabi Setiawan Sebut Sedulur ini oh dari? sebelum dari Mesirwa iya, 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 terus? belum ini bernama Sebut Sedulur ini namanya Cucu Inang Cucu Inang Cucu Inang tahun 2000an mungkin? tahun berapa mungkin? kurang ingat nih iya, artinya masih di bawah 2009 mungkin? di bawah 2009 enggak ya? enggak ya di atas mungkin ya? di atas nih sebelah yang semakul sejuk nih sebelah ini di sini aku mau belajar warta ya kelasi kembali makan yang kembali ke Mawang di sini di sini di sini dulu pupuk ya di sini dulu pupuk ya di lupa ya mungkin di pupuk generasi baru mudah-mudahan semakin sukses kedepannya mudah-mudahan diki masih diki 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 jadi patut sudah apakah semua udah gini menurut patut udah mahir dalam mainin layangan kemana nurunin lah yang menurut yang ini samian ampun danilah kenten di lomba bermain dengan alam bermain dengan alam beratnya keberuntungan angin pekat-pekat kan keberuntungan skill saya berpikir seperti itu kalau anginnya bener los terus ya yang putus-putus itu beratnya saya ingat saya ingat waktu di lomba di kapten japo sering saya lihat yang pecung lepit apa penyebabnya di tahun itu kalau sekarang nggak pernah saya lihat karena mungkin waktu itu kan dari segi angsudan angsudan mungkin cukup cukup bisa juga mengaruhi terlalu kencang terlalu itu jamannya leang banjar yang banyak oke sekarang mungkin banyak perubahan dari bentuknya kalau bentuk yang tetap menganggian konsep muka konsep memang nyata memang seperti ini karakter bentuk 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 memang ada perubahan sedikit-sedikit dari dari sejuk ini tahun berapa ini ini berapa ini pertama kali di KTM di Padanggala tahun 2000 tahun 2000 ini 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 tapi sekarang bedanya ya ini kan warna pengaruh warna ini ini pengaruh warna ini menonjol segera ini berubah sedikit ini pasti setiap daun ini berubah lih jadi Sementan Wangi pernah buat kecohan bekses ya pernah juga berapa kali cuman satu kali ini yang pertama ukuran eh ukuran berapa yang kalau yang untuk disini 1560 itu sempat naik-naik sempat naik lima meter aja karena konstruksinya kurang bagus ini kayunya kayu balok 612 ke patah jenis kamper ya jenis kamper ini ke patah makanya nggak bisa naik mungkin perlu jati dipakai mungkin mungkin berat mungkin ya kalau jati ya enggak kalau ukur segitu enggak berat mungkin ada kayu keras tapi ringan gitu sudutnya ya paling-paling paling kuat diketan biasanya kamper luar nih ke-6 12 panjang lima nih ke pasti ujung nih ke patah Oh makanya kentennya nge-nge-nge nge-nge warnanya apa waktu itu kuning-kuning terus yang warna merah tuh ton berapa itu kan ada kecohan bekses juga 12-12-12-12 ukuran 12-12 suksesnya 12-40 pasnya sukses mengudara saya cukup sebuah Oh hari mungkin masih mungkin segoknya masih ini ke jadi kainnya 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 masih juga tapi khususnya kodifu sejungi sana buatnya dulu nih karena nge-nge-nge nge-nge sensasi ya 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 kalau sekarang ada rencana mungkin sementon buat gini bikses mungkin temen-temen di ini tergantung gini tergantung gini tergantung itu sepakat temen-temen itu gantung Arto nih tergantung ketua korlaknya iya 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 oke dia akan mendukung mantan ya sebagai pengelingsir ya kliarannya penualan muton ini di baledajanya ada tiga bantang nih warna hitam merah kuning ukuran yang hitam berapa aja nih beli ini yang merah itu 48 yang hitam 430 yang ini yang kuning itu 4 meter ada yang dapat juara mungkin semua semua udah dapat kelihatan semua dan berapa perkisaran ini ini paling-paling tujuh tahun yang lalu luar biasa ada lagi beli layangnya yuk kita cek lihat oh ini ada semonton banyak sekali pecah nih woi ini banyak sekali nih kayaknya lawas ini ya yang pernah lawas lawas mungkin ini baru ini sih warna napi ini kuning semua udah gini ya dapat buat piala pernah mb3 meter wengkan tiga setengah wengkan lengkap Oh ini ada kondo kuirnya Oh beli buat kuir juga beli eh kuir pecohan bb-an nah napi juga kencengnya ya kan kenceng mandagang Oh open order ya penutup juga jadi buat temen-temen yang mau main layang pecohan atau kondo kuir bb-an boleh ke Pak Tutno di Mawangkaja bisa DM aja Instagramnya Arta kalau Pak Tut ada media sosial Instagram dan Facebook sama WA Facebook Pak Tutno tutnya ya Facebooknya ya ya terima jarit juga patut ya ya terima jarit juga lebar-lebar mungkin jarit lebar nah lebar belum berani ya karena ini kan nah kanyang nih ini-ini mentang ya ya sampai bikses ya layar seperti bikses Mawangnya jarit sendiri luar biasa mantap semua bayan Arta juga bisa jarit-jarit belajar disini juga ya bagus ya ada kemauan nih Pak Tut yang lihat ada pancing gak ya Pak Tut banyak sekali mancingnya apa Pak Tut ngangon juga ini kegiatannya di luar melayangan ngangon sampi mungkin nah paling-paling mukir nguluk mukir oh Oh seniman ya orang-orang kaya tapol kuir Oh buat tapol kuir Kak ini buat sendiri tapolnya ya Oh karena yang ini beli unikin umat ini dari kayu kayu nabi batut kayu yang ini kayu abok kayaknya ya wajar ya mungkin karena dari Ubud ya patut jadi buat teman-teman yang memesan boleh jadi tapol kuir Oh yang ini pesanan belum jadi kurang berapa untuk ukur layang 8 meter orang mana ya dari Sibang Oh rencana buat kuir 8 mantap enggak dikejar sama yang enggak apaan jadinya enggak santai kalau payasannya beli ya kalau balasnya kadang-kadang beli kan beli lebih juga buat juga ini sendiri kita sendiri mau rencana bikin sendiri begini open order juga mungkin enggak enggak payas Iya untuk sendirilah mungkin tapi senang saya lihat tapolnya padat mantap nih banyak banyak bantang lawas juga nah kalau gua kan buat sendiri juga buat sendiri penyalin bisa mantap penyalinnya untuk dipecuk ya apa dipecuk kadang-kadang dipecuk juga tapi layak ukur layangnya saya kan di atas 4 setengah atas wu bisa empatnya Iya kalau yang 4 kebawah nental mungkin ya mantap deh kita ngobrol sama rekan-rekannya dulu ini kenalan nih nah ini tuh namanya siapa ya saya kembali kapan senang gabung sini nah saya dari tiga tahun lalu barang bisa biasa megang tali pecoa belum belum berani penting ikut gini aja Oke oke sebelahnya nah nih ini ini sering dilapang nih deh deh bud boleh dari kapan deh gini deh kerennya fokus ke tim mawang dari bergabung kembali sama patutnya mungkin SMP SMA 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 SMP itu udah biasa dah ya main pecoa nya ya jangan ditanya lagi kalau udah lama tuh oke nah ini ini yang megang buangan ini namanya siapa yang Prima mulai kapan kelas berapa gabung nih yang dari tahun 2015 udah disini 15 tahun 2015 ini Sinarang dikasih Rangdongka Masanal hmm udah biasa megak nurunin pecoa sudah mulai-mulai latihan itu ya mantap ini lagi ngetes keuangan ya ya keuangan nental mantap nggak kalah sama kampil nih suaranya nah kalau Niki siapa Niki yang payo dari kapan kita gabung dari awal terbentuknya awal terbentuk ya Oh dari Mawang udah udah nanti anda dari kelalang kelalang oke mantap udah biasa nurunin pecoa mungkin ya ampun ya artinya belajar ya terus ya nah Niki siapa Niki mobil mobil sebutan lagi Mawang tadi yang diperlihatkan dokter Masanal Oh iya ya dari kapan gabung ke-2011 yang memiliki memang kepecoa juga nah yang dulunya beriki numas keuangan keuangan yang bebean 4 meter penyalin dan waktu Niko kampil padanya eh kampil oh buat gua kampil juga iya kampil Nafi Riki kampil penyalin terus selama-lama 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 selama-lamanya udah pernah memegang pecoa juga nggak pernah nggak berani nggak berani nggak berani nggak berani ya 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 layangannya apa aja mungkin waktu hidup tapi punya pecoakan sepatutnya yang kalau mau naik sudah yang tak suruh ini jadi mungkin nunjuk atau belakang ya nah Niki semuanya sepatutnya coba diceritakan namanya namanya yang asli Diki Mawang yang yang sedara Niki kami ini dari dulu ampun dari usia kurang lebih SD udah mulai 2000 ya 2000 hampir 90 lah kurang lebih 90 udah udah bermain apa buat juga buat udah dewasa baru mulai membuat pecoa untuk mengikut pecoa bukan bebean kalau pecoa patutnya ya ya kalau saya akan tapi pernah megang nurunin pecoa apa di belakang aja belakang main depan kalau ya kerasa-kerusu aja iya kalau mau jatuh patut serai kalau pokoknya kan tapi tetep penasaran nurunin pecoa pengen sih benarnya sejar siapa seru-seru semua seneng lihat pecoa turun pasti ya itu momennya keren ya momennya keren suasananya juga leboh pasti pasti leboh berarti mungkin ikut garap ikses disini bebeannya iya saya sebagai pemantau aja sebenarnya artinya harap ya penyepot sebenarnya support buat regenerasi baru anak-anak muda yang akan berkembang ke kemudian hari untuk memajukan tradisi Bali yang layang Bali ya luar biasa bagaimana mestinya biar berlanjut tidak punah tradisinya nanti ke depannya biar lebih jaya uang aja bersatu uang aja bersemi itu kayaknya semboyang gianyarnya itu ya luar biasa oke ke sebelahnya dulunya kalau ini siapa ini iya saya pernah kacanya lopet dat yang asli dari emas emas ya jadi kapan bergabung ke sini jadi nama rempunya nikah kebetulan waktu nikah yang ngobrol sama patutnya mau bikin sekel gitu kan iya yang sekarang patutnya yang mencetuskan kenten nama rempunya nikah iya awal nikah itu bergabung di dongkang patah sana-sanya dongkang sana kelihatan terus kenten ngobrol-ngobrol kesini sama patutnya karena dia tertarik ke pucukan juga gitu kan ngobrol sama patutnya ada lah ngobrolan mau bikin sekel gitu iya beremuk lah waktu nikah berlima gitu kan berlima beremuk tercetuslah nama rempunya gitu kan rempunya iya rempunya iya jadi gak pernah nurunin pucukan gitu kan iya sudah ya tapi lebih kewayaan dan patutnya kalau penurunan gitu kan iya iya fokusnya iya istilahnya main-main belakang aja gitu kan iya iya tapi senang liat ya pucuannya iya iya seru ekstrem iya iya kalau nurunin ya kalau nurunin iya 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 dan terkadang juga yang nurunin misalnya siapa patut patut nurunin capek diganti Artel artel lagi debut lalu lagi debut tiga orang artinya bergiler lagi tiga orang ini yang jockey iya pokok jockey nya dia bergila biasa biasa sedikit sedikit iya 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 nah terus terus di sini biar pepet siapa namanya di Keliatan Oh barengan gabung Oh ya memang senang pecoan juga ya berarti udah pernah nurun pecoan ya ya terus ditraining sama padut deh Oh tukang hancar belakang pegang ya oh namanya siapa swastiastu ya nama Tiang Imadi Sukodano dari bisa dipanggil ladies ya nomor absen dari mana dari mana Tiang seking pelihatan punya di tengah dokter mesanah mungkin awalnya awalnya yang bareng di dokter mesanah juga semuanya semuanya dia kan penyar tengah ya ya dengan ikan pun kemudian di sekolah terus tukang tunjuk gabung dokter mesanah kesini ya iya bagian berangkat nurunin pecoan nah ya kalau saya nggak pernah nggak bisa ntarik ntarik mungkin enggak cuma tukang tunjuk aja ya 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 ke depannya mungkin akan coba ya ya Oke semua semua nah ini baru beberapa aja katanya semua tahun pialanya banyak mungkin yang hilang karena ditaruh di banjar Mawangkaja Oke nah ini ada bapaknya Pak Tertno dan ibunya mungkin nih Nah ini ada rencana display mungkin udah sekarang ya udah ini pecut kan 4 meter 24 meter ngeri nih tiga aja udah ngeri nih guangannya apa tuh ental ental ya Nah kita kita dengerin suara guang ental betul udah siap layangnya berapa unit 2 unit ukuran Ayo gas ya kita display nih seru suntan kering mbak nih tuh kering sih ya di semua lagi peran channel ketemu temeton mawang dulu di padang lak memang seru memang kalau mereka naik lah ya bersemangat disikap buk dek yuk selamat menikmati 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 Atau santong rojuno, menurut dia, karena tingkat kelenturannya lebih tinggi dibanding bambu yang lain. Itu dari kelenturannya? Iya. Kalau dari daya tahan ya? Dari daya tahan, untuk daya tahan santong rojuno ini lebih kuat. Awet? Awet. Bisa bertahan sampai minimal lima tahun. Kalau sekarang sulit ya menemukan bahannya? Sekarang sulit sekali. Tidak ada yang nanam mungkin ya? Mungkin sudah digorong sama-sama yang jual-jual kere ini kan gitu. Oh, pakai kere ini kan ya? Di mana ya? Batuan atau di mana? Di kere, sempurna merong-merong. Mungkin open class, yang tegal-tegal. Mungkin Pak Tert pernah nyari kere-kere-kere itu bahan bakunya, bahan mentahnya? Dulu sering yang kita mendapat, tapi langsung ketegalan orang. Oh, tegalan. Harga lebih mahal dari petung? Lebih murah dia, lebih murah. Tapi memilih bambunya lebih sulit. Karena? Karena ini kan satu yang mengkaryolaya ini, itu yang nyutir diing ini. Misalnya ini satu bungkul ini, belum tentu yang bisa pakai ke satu bungkul. Paling-paling cuma sebelah. Kalau menurut diing ini, tetak damuh namanya. Tetak damuh? Tetak damuh. Lebih kuat ini daripada sebelahnya. Cuma satu bungkul ini, masih banyak yang kuat yang menurut diing ini. Dari bayun diing? Iya, bayun diing. Lihat kelemburan, ketebalan, seperti itu. Belum lagi yang buku-bukuan ya? Iya, belum lagi yang buku-bukuan. Berarti pernah merugi juga? Sering. Bukannya pernah. Pernah, setiap tahun ini pasti yang nyutir ini, pada kadang bisa 20 bungkul. Kalau yang bantar bisa dipakai ini cuma 3 bungkul. Santong ya? Perkati berapa harganya sebatang? Yang dumun ini, yang lumas per batang ini 20 ribu. Lumayan ya? Iya, pasti berdiri ini. Yang dipakai bagian batang, bongkul? Bongkul. Muncuk sudah tidak ya? Tidak. Pakai yang kecil. Bongkul paling cuma pakai kanabah. Nah, terus di tahun sekarang ini, bambu apa patut pakai selena? Kalau untuk tahun sekarang ini karena ada pilihan bambu lagi, terpaksa ada yang balik ke tengah bu. Tengah bu ya? Tapi, milihnya lebih sulit lagi daripada milih ting santong ini. Milihnya dari segi buah-buahnya mungkin atau kekuatan? Tingkat ke gini, tingkat ke tua sama mudahnya. Wayahnya. Terlalu tua dia pecah. Terlalu mudah dia lumah. Lumah itu apa ya? Kurang kuat lah jingnya. Kurang kuat ya, bertenaga. Berat juga. Berat, kalau untuk pecu ini kok jingnya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu mudah. Remaja mungkin ya? Iya. Remaja, sedang. Sedang, sedang lah. Jadi seperti itu teman-teman, tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah yang dibayangkan untuk memilih pabu kecilkan kalau ingin pertahanan lama. Kalau boleh tahu, siapa yang pernah belajar ke Pak Tut? Dari tim mana, tim mana aja nih? Dulu ada teman-teman, namanya Wayan Adwi Setiangan. Nama timnya? Kalau dulu sebelum dia membuat pecah, namanya Cucu Ngindang. Oh, Cucu Ngindang. Setelah dia bisa bikin pecahkan, dia bikin pecah, namanya Sambut Sudulur. Jadi saya pernah dengar itu Sambut Sudulur. Semuanya berapa tahun gini belajarnya mungkin bergaulnya? Bergaul dengan Tiang. Ini kau paling sedikit nih, kayaknya lima tahun lebih kayaknya. Berarti Pepe Nusoduo. Iya, hampir tiap minggu dia datang. Demi sharing ya? Iya, sharing. Ambil pinang, jam bincang. Akhirnya Pak Tut berikan sikut aslinya? Perhitungan aslinya? Iya, perhitungan asli Tiang. Apa alasan Pak Tut memberikan ilmu aslinya? Gugula aslinya? Karena ini kan anak yang warisan leluhur. Kalau ini yang misalnya pelit, ini akan punah. Lebih baik kita berbagi kepada teman-teman, kayak Lestari. Ini kan juga budaya Bali, Niki juga. Dan makin banyak peminat. Peminat juga banyak. Akhirnya sekarang berkembang ya? Iya, berkembang. Yang bersyukur sekali bisa berkembang. Terkenal ya? Iya. Mungkin tahun-tahun sekarang sempat gini juga komunikasi mungkin? Masih, masih. Tetap ya? Tetap komunikasi sama Niki. Mungkin suatu saat nanti akan saya berkunjung ke sana. Selain itu ada lagi Pak Tut? Murid mungkin sering minta-minta. Kalau dari sini Niki anak Kekonaan Siang sama Nika Wahyu. Putaran Giyanyar mungkin ya Pak? Iya, putaran Giyanyar. Niki itu di dobelian, Niki sudah mulai belajar. Sudah bisa lah. Mungkin ada yang mengeluh muridnya? Nggak. Belum dapat menemukan mungkin? Nika kan tergantung dari besi seorang itu. Kalau dia tergantung, Niki? Pribadinya? Iya, tergantung pribadinya. Cepat. Iya. Itu aja. Berarti lokalan semua ini. Dari kain jadi sendiri ya? Iya. Keuangan buat sendiri. Buat sendiri. Dan Pak Tut juga bisa buat tapal gini. Jangan buntut atau kuir ya? Kalau kondo sendiri juga? Sendiri juga. Buat teman-teman yang mau order boleh ke Pak Tutnya. FB-nya, Facebook-nya namanya Tutna. Punya FB aja ya? Iya, FB. Instagram belum? Belum. Oke, terima kasih Pak Tut, luar biasa. Iya, terima kasih Pak Tut, luar biasa. Untuk harapan di tahun ini, dari Pak Tut. Untuk harapan di tahun ini, Niki. Semoga Loma bisa berjalan seperti dulu. Pak Tut, luar biasa pelayang-pelayang sami, Niki. Ompen, rinu sekali suasana Loma di lapangan. Ini dia yang berharap, Niki. Semoga pandemi ini cepat berakhirlah. Soalnya kita bisa sembuh lagi. Bergembira di lapangan. Ini dah simpelnya pecoh ya. Tinggal kebat ya. Nah, penuruninnya semua-tahun butuh skill begini, ketangkasan. Tahun berapa layangan, Niki? Dibuat? Baik, 2018. 2018 ya? Hah? Sudah berapa piala? Wah, Niki. Lumayan. Lumayan. Lumayan, ya? Lumayan, ya? Lumayan, banyak, Niki. Saya sebenarnya penasaran mas sejarah ini. Sejarah pecoh hanya nih. Ini bentuk mata apa kelamin ini, Pak Tut. Tidak jauh, Niki. Emang. Ya, kita... Orang-orang bilang, apa sih? Bentuk cewek, Niki. Ya. Artinya peredaknanya. 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 Kita tanya Bud dulu. Bud, kalau menurut kamu pecoh ini mirip apa, ya? Cewek sebenarnya sih. Apa cewek? Ada sesuatu yang berada di tubuh cewek itu, biasanya. P? Mungkin Mr. P. Ya, Mr. P-nya itu yang bisa. Kepanjangannya P? P. 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 Panjang-panjang P-nya. Iya, iya, iya. Oke. P, P, P. Nah, ini, ini, Arta. Nah, ini tahun berapa buat, tuh? Tahun, dua... Tahun lalu, tahun lalu. Tahun lalu, ini? Awal tahun. 2020? Tidak sempat ikut lomba, nah? Pernah, sekali. Di? Kemuri. Nusoduo. Oh, iya, iya, iya. Dapat harapan. Kemar, kemar. Ya, jadi ini lokalan semua, nih, dari... Jarit kainnya, sampai undaginya. Sampai guangannya. Oh, bawa kuwir juga ini, ya? Ya, buangannya. Yang buat siapa? Bro, kuwir. Remoke, ya? Di Remoke, cuma tiangin seliman mau kuwir. Ya, biar... Gila, gila kuwir. Ya, biar seperti nama timnya, Pelangi. Pelangi. Warna-warni ada pecoah, BBA, dan... Apapun ada. Tapelnya dimana beli? Apinya? Tapelnya. Tapelnya di Pwayo. Kakak saya yang punya... Payasan? Untuk payasnya jual terbesar. Oh, iya. Layangannya baru sebulan buat. Bisa kelayang aja. Tiga, nih. Baru bisa. Oke. Ukuran berapa meter kuwirnya? Tiga, dua puluh. Tiga, dua puluh, ya? Tiga, dua puluh, remaja. Ya, sepuluh, enam-sepuluh, lima puluh, lima puluh. Tiga, mungkin dari di jaman lomba di Tanjung Buka, mungkin. Mulai tahun 1983. Itu pun seingatnya Pak Tutno. Ya, dan ini bapaknya, ya? Mungkin tahun 1983, Pak, mulainya? Seingatnya bapak apa lebih? Mungkin sebelum ini. Sebelum 1983, udah. Ya, ya, ya. Berarti Pak Dungun sempat ikut lomba. Setiap lomba yang ikut lomba melayangnya. Luar biasa. Pecuk, nih, kok? Sama bapaknya. Bapak. Ini pembuka. Ini pembuka. Luar biasa. Dan sekarang ini dia generasinya Sumedon. Ini mau wangkaja. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton